Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama manajer advokasi dari Fitra, Irvin Kafa. Dan Mas Irvin, kalau kita menyimak pernyataan dari Ketua PPATK tadi, bahwa PPATK itu hanya akan mempublikasikan atau melaporkan sesuatu yang mencurigakan, transaksi yang mencurigakan ya. Kalau artinya transaksi yang mencurigakan itu secara profil dan karakter, pelakunya itu kok rasanya tidak mungkin melakukan itu. Nah, dari kalimat ini apa yang bisa kita tangkap sebetulnya? Dengan adanya pelaporan bahwa ada beberapa kepala daerah yang menempatkan uangnya di rekening kasino. Ya, jadi ini ada beberapa orang. Beberapa orang itu pasti di bawah sepuluh kan? Kalau saya lebih senang lebih dari satu dan di bawah lima gitu dugaan saya itu. Oke, kalau saya lebih dari satu lah pokoknya. Lebih dari satu lah gitu ya. Ya gaji seorang kepala daerah itu berapa sih ya gitu. Kemudian yang kedua, apa ya, kalau kita bicara soal kewajaran perilaku seorang kepala daerah, masa ada seorang kepala daerah main kirim uang ke luar negeri gitu ya. Apalagi ke kasino tertentu itu kan pasti juga memang kan memunculkan pertanyaan. Tidak wajar ya? Ya, akhirnya masuklah itu ke dalam laporan transaksi yang transaksi keuangan yang mencurigakan kan gitu. Tapi melihat jumlahnya gitu ya, 50 miliar bagilah 2 atau 3 orang gitu ya, itu kan besar banget. Anggaplah satu orang itu 15 atau 20 miliar gitu ya. Wah itu besar banget gitu. Pertanyaannya dari mana sumber dana itu diperoleh. Sehingga menurut kami kita patut diduga oknum kepala daerah yang disebut ini ya memang sehingga kita akhirnya berpikir ini oknum kepala daerah ini memang ya sedang dalam pemantauan gitu ya oleh PPATK terkait transaksinya dan bisa jadi oknum kepala daerah ini memang apa namanya ya sedang dipantau untuk kegiatan ini ini memang tadi kalimatnya Pak Kiago Samad Badarudin itu sangat jelas. Ini adalah warning bagi pelaku. Gitu kan? Ini adalah warning. Boleh dong kalau saya apa namanya menyampaikan bahwa dengan adanya publikasi ini sebetulnya juga ini dalam tanda kutip bola liarnya sekarang ada di penegak hukum. di KPK atau di polisi mungkin atau di mana kejaksaan barangkali untuk menyelidiki. Sebenarnya Pak Badarudin kan juga mengatakan apa namanya mengumumkan ini ya dalam konteks sebagai tindakan pencegahan dan beliau sama sekali tidak menyinggung soal apakah laporan ini telah disampaikan atau tidak kepada aparat penegak hukum. Oh kalau tidak dilaporkan justru itu jadi salah PPATK dong karena ini adalah transaksi mencurigakan. Ya tidak juga sebuah transaksi mencurigakan transaksi itu kan ada berbagai macam jenis ya ini yang mencurigakan termasuk yang mencurigakan nah itu kemudian harus dilaksanakan atau dilakukan analisis oleh PPATK dan pemeriksaan dan itu hasilnya transaksi mencurigakan ada LHA dan LHP gitu ya atau LHP gitu ya laporan hasil analisis itu yang disampaikan ke apa namanya penegak hukum atau instansi lain ke penegak hukum atau instansi lain itu ketika memang itu berkaitan dengan apa namanya tidak pidana awal kan dan mencurigakan kan itu sebetulnya yang harus digaras bawahi adalah yang dilaporkan adalah transaksi yang pasti dasarnya itu mencurigakan dulu tapi yang mencurigakan itu perlu dianalisis gitu ya dan kemudian dilakukan pemeriksaan gitu baru ada produksi namanya laporan hasil analisis nah laporan ini yang kemudian disampaikan kepada penyidik dalam hal ada temuan bahwa dari hasil analisis itu dia berkaitan dengan praktek pencucian uang jangan lupa dasar praktek pencucian uang itu adalah praktek menyembunyikan atau menyamarkan sesuatu gitu ya atau uang yang berasal dari sumber-sumber ilegal agar dia terlihat ilegal kan itu dasarnya dan itu yang dicurigai kan makanya saya dari awal itu memulai dengan kan gak mungkin gitu ya PPATK itu melakukan penelusuran itu sudah langsung tertentu untuk mencari kepala daerah tertentu di sebuah kasino tidak jadi mulai dari dari hulu dulu dong gitu loh nah jadi dia pasti sedang masuk dalam radar pengawasan yang 130 juta data itu gitu yang sistem informasi KPK kan PPATK udah canggih sekarang baik yang saya bilang tadi siapapun yang berhubungan dengan itu pasti apa pasti dalam pemantauan baik tapi jangan lupa loh ya beliau itu menyebutkan penempatan dana oleh kepala daerah maksud saya begini jadi tidak ada pembicaraan soal bahwa dia menggunakan nama orang lain gitu ya belum ada pembicaraan soal modus-modus seperti itu bisa saja begini bahwa penempatan itu tidak harus menggunakan nama kepala daerah artinya gini sebetulnya apapun yang dilakukan sama kepala daerah itu soal pidananya itu harus dibuktikan tapi penempatan uang di kasino itu rasanya tidak sesuai dengan moral publik sebetulnya kan itu dia baik Pak Ervin terima kasih banyak bersama kami di pagi hari